Intro Halo para pecinta catur Indonesia Kembali lagi di Tarigan Catur Channel Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan part yang sangat menarik Yang Tarigan Catur beri judul Menteri Hilang atau Terkena Sekakmat Oke, menggunakan informasi pertandingan lebih detail Mari kita simak dalam layar berikut Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen US Chess Championship 2020 Yang baru memasuki hari pertama Pertandingan ini berlangsung hari ini yaitu tanggal 27 Oktober 2020 Sekitar pukul 1 lewat 45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster Junior Amerika Serikat Yaitu Jeffrey Siong yang masih berusia 19 tahun Menghadapi rekan senegaranya Yaitu Darius Swerch yang berusia 26 tahun Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke papannya Untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain Disini Jeffrey Siong menggunakan catur bawah putih Dengan rating VD 2709 Menghadapi Darius Swerch yang menggunakan catur bawah hitam Dengan rating VD 2649 Disini Jeffrey Siong memulai permainan dengan pion M4 Dan dibalas dengan pion C5 Ini adalah pembukaan pertahanan Sicilia ya Kuda F3, kuda C6 Pion D4 Jadi disini hitam Diajak untuk pertukaran pion di petak pusat oleh putih ya Oleh karena itu Tentu seperti balasan pada umumnya Hitam memilih Pion C pukul D4 Dan kuda pukul D4 Kuda F6 Mengincar pion lemah yang ada di petak E4 Dan kuda C3 untuk melindungi pion tersebut Dan setelah pion E5 Maka hitam atau Darius Swerch Mengajak Jeffrey Siong bermain dalam Masih dalam pembukaan pertahanan Sicilia Namun dalam variasi Lasker Pelikan Dan kuda D menuju B5 Pion D6 Gajah G5 Disini untuk mempin kuda ya Yang sedang melindungi menterinya Dan juga menguasai petak diagonal H4 D8 Pion A6 Untuk mengusir kuda disini tujuannya Bagaimana respon putih Tentu saja putih berpindah ke petak satu-satunya yang dapat ditempati Yaitu kuda A3 Pion B5 Dengan berencana untuk Memajukan pion satu langkah Yang dimana Akan menggarpu kedua kuda putih ya Namun disini Balasan dari Putih atau Jeffrey Siong adalah dengan Gajah pukul kuda terlebih dahulu Dan disini Hitam memilih dengan Pion pukul gajah Kuda pindah ke D5 Dengan tempo Mencoba ya Untuk mengancam pion lemah yang ada di petak F6 sekaligus Menghindari Peluang hitam Untuk dapat menggarpu kedua kuda putih Pion F5 Pion C3 Gajah G7 Gajah D3 Gajah E6 Menteri H5 Rokado pendek oleh hitam Dan disini Putih melakukan Langkah mengejutkan dengan Pion pukul pion Yang ada di F5 Sekilas kita lihat bahwa Jeffrey Siong mengorbankan kudanya Karena memang kudanya tampak gratis Sehingga disini Gajah Pukul kuda Dan disini Jeffrey melakukan Langkah yang sangat menarik Dengan melakukan langkah Pion menuju F6 Disini jelas Ada tempo skagmat Di petak H7 ya Oleh putih Sekaligus Mengancam Gajah hitam Jadi disini Putih Mengorbankan kudanya Demi Sedikit merusak Pertahanan Sep Raja Dari Darius Sweets Jadi disini Apa balasan dari Darius Sweets Balasannya cukup menarik Dengan melakukan langkah Pion Menuju E4 Jadi disini Menghentikan ya Ancaman Gajah putih Ke petak H7 Apa balasan dari Seorang Jeffrey Siong disini Tentu saja dengan Pion pukul gajah Disini tak mungkin ya Hitam juga Membalas dengan Pion pukul gajah Karena Pion putih Ada tempo Untuk mengancam Benteng hitam Jadi disini Benteng hitam Pindah ke Petak E8 Dan apa balasan Dari putih disini Dengan gajah Mundur ke E2 Kuda E5 Rokado pendek Juga oleh Putih Menteri F6 Kuda C2 Kuda F3 Skak Ini juga langkah Yang sangat bagus Karena Disini Sangat tidak mungkin Kalau Putih pukul kuda ya Maka dengan Gajah pukul kuda Karena Jika Pion putih Pukul kuda Maka Lajur G Akan kosong Dan akan Sangat berbahaya Sekali Bagi Jeffrey Siong disini Oleh karena itu Gajah pukul kuda Benteng Menuju E5 Dengan tempo Mengancam Menteri putih Menteri putih Pindah ke H3 Pion pukul gajah Dan Kuda Menuju E3 Lagi-lagi Sangat tidak disarankan Untuk Pion putih Pukul pion hitam tersebut Karena Nanti akan Tumpuk pionnya Dan juga Lajur G Tempat dimana Raja putih berada Akan Sangat mudah Untuk digempur lawan Pion F Pukul G2 Dan Benteng F Ke D1 Jelas disini Ancaman dari hitam Langsung selesai ya Karena Pion hitam Cukup sampai ke Petak G2 Saja Gajah Pindah ke E6 Dengan tempo Mengancam Menteri putih Dan Menteri putih Pindah ke G3 Pion H5 Benteng D4 Dan Raja H7 Disini Menurut Analisa komputer Langkah Raja H7 Ini adalah Sebuah kesalahan Disini Ada yang lebih baik Menurut Analisa komputer Langkah dari Darius Yang terbaik Menurut Analisa komputer Adalah dengan Menteri pukul Pion Di G7 Apabila ini yang dilakukan Maka Balasan terbaik Menurut analisa komputer Akan seperti ini Benteng pukul D6 Benteng G5 Menteri H4 Menteri E5 Menteri D4 Menteri pukul D4 Dan Benteng pukul D4 Dan seterusnya Tapi Disini melakukan Langkah Raja Menuju H7 Jadi Balasan dari Jeffrey Siong Adalah dengan Benteng A Menuju D1 Benteng G8 Pion F4 Benteng C5 Pion F5 Gajah Pukul Pion F5 Kuda Pindah ke Petak D5 Menteri Ke H6 Disini Menghindar Dari ancaman Kuda Menteri F2 Ini adalah Langkah yang sangat Cerdas Disini Langkah yang sangat Luar biasa Karena disini Apabila Gajah hitam Memilih mundur Atau berpindah Ke petak yang lebih aman Misalkan ya Disini Gajah hitam Pindah ke Petak Sini misalkan Petak G4 Maka akan Ada ancaman Skak Benteng Dan apabila Disini Jelas Raja harus Pukul Pion Dan Kuda Pukul Benteng Dan disini Sangat tidak mungkin Gajah pukul Benteng Putih Karena Sedang ada Kuda Mengancam Menteri hitam Sehingga Raja pukul Kuda Dan disini Benteng Putih Bisa pindah Ke posisi Yang lebih aman Misalkan Ke posisi E1 Jadi Jelas Ini adalah Langkah yang sangat Luar biasa Langkah Menteri menuju F2 ini adalah Langkah yang sangat luar biasa Dari Jeffrey Siong Jadi disini Terpaksa Balasan dari Darius adalah Dengan Benteng Pukul kuda Adalah untuk Mengurangi Tekanan Terhadap Pertahanannya Benteng Pukul Benteng Dan Gajah Pindah ke E6 Berbalik Mengancam Benteng Benteng Pukul D6 Benteng Pukul G7 Benteng Pukul Pion A6 Benteng Menuju G6 Menteri D2 Menteri G7 Benteng D6 Benteng G5 Menteri D3 Dengan tempoh Skak Gajah Menutup Di F5 Sekaligus Berbalik Mengancam Menteri Putih Menteri D4 Menteri G8 Menteri F4 Gajah E6 Menteri E4 Skak Benteng Menutup Di G6 Dan Benteng Menuju D2 Di sini jelas ya Tujuannya adalah Ingin memakan Pion yang ada di petak G2 Dan juga Di sini Benteng Hitam Masih terpaku ya Karena sedang melindungi Raja Hitam Dari ancaman Menteri Putih Dan di sini Raja Hitam Berpindah ke petak H6 Benteng Pukul Pion Di G2 Benteng Pukul Benteng Dengan Tempo Skak Di G2 Menteri Pukul Benteng Dan di sini Karena Hitam kalah Perwira ya Benteng Berbanding Gajah Maka Di sini Sangat tidak baik Apabila Menteri Hitam Pukul Menteri Putih Maka Menteri Hitam Pindah ke Petak C8 Menteri D2 Skak Raja H7 Menteri D3 Skak Raja H6 Menteri E3 Skak Raja H7 Menteri G5 Menteri C4 Menteri Pukul Pion Di H5 Dengan Tempo Skak Raja Pindah ke G7 Menteri G5 Skak Raja Pindah ke H7 Dan inilah Saatnya Putih Melakukan Langkah Yang Terbaik Langkah Terakhir Yang Membuat Darius Sweach Menyerah Dan Langkah Ini Sesuai Dengan Tertera Di Judul Tarigan Catur Menteri Hilang Atau Terkenas Kakmat Jadi Langkah Apakah Yang Terbaik Dari Seorang Jeffrey Siong Disini Untuk Membuat Darius Sweach Menyerah Ya Betul Sekali Dengan Melakukan Langkah Benteng Menuju D4 Dan Setelah Langkah Jeffrey Siong Ini Maka Darius Sweach Memutuskan Untuk Menyerah Karena Disini Jelas Benteng Putih Sedang Mewancam Menteri Hitam Dan Disini Juga Benteng Putih Punya Tempo Untuk Skak Mat Di Petak H4 Jadi Dalam Situasi Seperti Ini Jelas Menteri Harus Pukul Benteng Dan Pion Pukul Menteri Dan Dalam Posisi Seperti Ini Menteri Putih Versus Gajah Hitam Sudah Jelas Putih Akan Dapat Memenangkan Permainan Dengan Jauh Lebih Mudah Dan Selamat Buat Jeffrey Siong Yang berhasil Mengalahkan Salah Satu Seniornya Dalam Turnamen US Chess Championship Hari Pertama Dan Disini Saingan Dari Jeffrey Siong Juga Masih Banyak Seperti Hikaru Nakamura Waisley So Lalu Ada Sam Sevian Dan Grandmaster Grandmaster Terbaik Amerika Serikat Lainnya Oke Menurut Tarigan Catur Video Kali Ini Cukup Nantikan Video Video Selanjutnya Tetap Di Tarigan Catur Channel Terima Terima kasih.